Kenapa saya kemarin baru hari minggu, saya beri lagu. Firmanmu Tuhan, Tuhan, tiada berubah, tiada berubah. Tiada berubah. Tapi kenapa kau berubah, Pak Pendeta? Masalahnya di situ. Ini sebetulnya menyedihkan, kenapa? Jemaat ngeliat kita sedih, kenapa? Jesusnya digendong setan. Iya. Nah, Pak. Salam saudaraku, video ini merupakan lanjutan dari konten saya sebelumnya yang membahas tentang seorang mukalat koklak ya. Yang aku mantan pendeta bersama dengan Ipung dan juga Ustadz Kainama ya. Untuk konten sebelumnya, linknya sudah saya sematkan di kolom komentar bagi yang belum tonton. Silahkan ditonton supaya lebih paham konteksnya seperti apa. Oke baik, langsung aja kita akan tanggapi videonya bersama-sama. Aku bilang, Pak Pendeta, Bapak Tua aku nih. Bapak Tua, mana duluan tahun 1981 ya? Aku kan 1985. 1981, kita yang saya pikirkan bahasa Indonesia. Bapak Tua, mana duluan tahun 1957 daripada 1981? Ya, 1957 lah, Kedan. Kedan itu biasanya anakku ya. Ya, ini ngawur ya teman-teman. Karena Kedan itu dalam bahasa Batak artinya bukan anakku. Tetapi artinya yang benar adalah kawan ataupun teman ya. Jadi ini adalah kata yang biasa digunakan untuk menyapa sesama kita yang sebaya. Atau juga yang sepantaran gitu lah. Jadi aneh kalau Bapak Tua-nya panggil dia Kedan. Lalu dia katakan itu artinya anakku. Fix, ini orang adalah Batak jadi-jadian ya. Bukan Batak Kristen Tulen. Jadi ini, yang tahun 1957, daging babi haram. Kenapa kau roba-roba? Apa kau jawab dia? Ah itulah, anak tua-tua yang di Jakarta itu yang roba-roba itu. Di lembaga Alkitab namanya. Oh, berarti? Karena udah saking pintarnya anak tua-tua itu. Orang tuanya Ustadz di sana, abang pendapatnya? Bapak Tua, Bapak Tua. Sudah Bapak Tua itu tahu ada kejadian perubahan di Jakarta? Ada di Jakarta. Itu Bapak-Bapak Tua itu, pendeta tua itu di Jakarta. Karena katanya saking udah pintar, ilmunya udah banyak, di roba lah itu. Supaya lebih pas katanya, kepada kemauan-kemauan sekarang. Jadi ku bilang lah. Kapan-kapan Pak Pendeta saya ajak untuk main ke kantor LAI di Jakarta? Kita bawa dulu bahannya. Alkitab Bapak aku bawa dulu tahun 1927. Oh ada. Jadi ku bilang begini. Kalau memang itu di roba-roba, kau robalah lagunya tadi. Kenapa saya kemarin baru hari Minggu, saya beri lagu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah dahulu sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Tidak ada berubah. Tidak ada berubah. Tidak ada berubah. Tidak ada berubah. Tapi kenapa kau roba Pak Pendeta? Masalahnya di situ. Bapak tuanya kerja di LAI katanya. Jadi dalam Batak, Bapak tua itu adalah panggilan untuk saudara laki-laki dari bapak kita yang lebih tua. Ya jadi nggak mesti harus saudara kandung. Yang penting masih ada hubungan marga. Maka biasanya dipanggil Bapak tua. Tapi saya yakin mukalab ini cuma ngarang-ngarang doang nih. Punya Bapak tua yang kerja di LAI. Tanya saja orang LAI. Pasti nggak ada yang kenal dengan mukalab blow on satu ini, teman-teman. Dan di video saya, saya juga sudah menjelaskan dan membahas mengenai perubahan atau penyesuaian dalam terjemahan Alkitab. Karena memang dari tahun ke tahun, kosa kata bahasa Indonesia itu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi sekali lagi ingat, original teksnya itu tidak pernah berubah-ubah. Karena itulah yang menjadi patokan kita di dalam menerjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Jadi ya wajar kalau ada penyesuaian. Karena memang kosa kata itu sifatnya dinamis dan berkembang menurut perkembangan zaman. Justru kalau terjemahan tidak disesuaikan, itu justru aneh. Kan nggak mungkin dong, kita sudah di tahun 2024. Tapi kita masih memakai kosa kata terjemahan yang lama yang sudah kuno. Kan nggak relevan lagi dengan zaman saat ini. Jadi ingat, terjemahan memang harus disesuaikan dengan kosa kata. Tetapi original teksnya itulah yang dikatakan tidak pernah berubah. Dan ini jadi polemiklah di saya. Akhirnya sejak itu saya baca ini Alkitab. Saya catat. Yesus berkata. Yesus menjawab. Iblis berkata. Kata Iblis. Kata Yesus. Kata Iblis. Begitu ke dalam-dalam membaca Alkitab ini, ketemulah aku berpikir-pikir aku. Kau Iblis ini silatnatullah kalau bahasa sekarang. Oleh sana, si bodis pertandu, nasuh hasiak, yang kurang ajar, yang tidak benar, pembangkang, perusahaan, jahat sekali. Tapi berpikir aku begini. Iblis membawa Yesus ke gurun pasir. Satu. Satu kasus. Satu lagi, ada lagi. Iblis membawa Yesus dan menaruhnya di bumbu, di bumbungan gerija. Bahasanya begitu. Maksudnya, Yesus ini ditaruh di palas-palas gereja. Di atap gereja yang tingginya itu. Fix, teman-teman. Mukalab satu ini adalah seorang penipu sama halnya dengan kainama ya. Jadi dia ngaku mantan pendeta, tapi menyebut baik Allah itu sebagai gereja ya. Padahal tidak ada disebutkan di dalam ayat yang dia kutip tadi mengenai gereja. Tetapi Yesus dibawa kebubungan baik Allah, bukan di palas-palas gereja. Ini mengaku mantan pendeta, tetapi hal yang sederhana begitu saja, dia tidak tahu ya. Jadi memang sudah takdirnya, sesama penipu, sesama pencomoom, mereka akan duduk dalam satu kumpulan. Karena mereka ini adalah orang-orang yang satu frekuensi. Dibilang nyala pandanglah Yesus yang mulia semua dunia ini. Tapi kalau kau sembah aku, aku berikan semua dunia ini sama kau. Yang aku bukan masalahkan omongannya. Yang aku berpikir, aku membaca itu, kenapa ibu bisa membawa-bawa Yesus? Ibu ini kan udah-udah aja, sekotor. Pendosa besar. Pemula dosa. Pemantik awal pertama kali, semula-mulanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Kalau ini, pada mulanya yang memulai dosa itu, si biselanatul lainilah. Si biselanatul lainilah. Ular naga tua. Ada jalan kita juga. Si ular naga tua. Nah akhirnya, orang mencari. Yang pertama orang ketemukan itu, yaitu yang tadi abang pendeta cerita. Ketika Matius 4, yaitu 10, itu terus sampai ke 11-12 menceritakan tentang bahwa Yesus digendong iblis. Orang makin sedih kan, orang Kristen. Orang Kristen makin sedih, kenapa? Kok Tuhanku digendong si iblis. Bawa iblis. Digendong-gendong bener. Saya terpukul bang. Begitu abang ngomong tadi, sebetulnya saya terpukul. Saya sungguh terpukul. Kenapa? Berarti si abang. Mengalami yang semua orang tahu. Karena si abang ini ada di wilayah setelah saya langsung sendiri membaca Alkitab Bahasa Indonesia, Bahasa Batak, Bahasa Inggris. Sayangnya, sayangnya abang. Hal itu digambar. Boleh. Ini sebetulnya menyedihkan. Kenapa? Jemaat ngeliat kita sedih. Kenapa? Yesusnya digendong setan. Padahal setan itu, makhluk jahat yang kotor, penindosa besar. Iblis kan najis. Kok dia yang bawa-bawa Yesus kemana-mana? Yesus itu Tuhan. Kenapa kok? Yang suci. Kalah sama iblis digendong. Yang lukis ini, prater besar. Oh, yang lukis ini gambar ini? Iya, besok. Tugak ada nih gambar ini? Dari tahun? Kira hanya di Youtube ini ada. Seribu lima ratus. Dia udah dilukis. Lukis itu. Subhanallah. Maha suci Allah. Iya, berarti kan tahu. Orang-orang Kristen banyak yang sedih. Kenapa? Tuhanku kok begini? Tidak ada jemaat ataupun orang Kristen yang sedih ya. Kayak nama memframing dan mendramatisi. Seolah-olah banyak orang Kristen yang sedih akan hal ini. Yaitu bicara mengenai ketika Yesus itu dibawa oleh iblis. Bahkan juga digambar ya. Jadi memang manusia ini bibirnya licin sekali seperti ular beludak ya. Kok dia bilang gak tanya jemaat sedih. Orang Kristen sedih melihat gambar-gambar seperti itu. Jadi memang framingnya kayak nama ini sesuai lah dengan kelakuannya ya. Sama-sama mengumbar yang namanya fitnah dan juga mengumbar yang namanya kebohongan. Ya, jadi Yesus kok digambarkan dengan iblis? Mungkin ini juga menjadi pertanyaan banyak orang. Tapi sebenarnya ini adalah suatu hal yang biasa sih. Karena gambar atau lukisan itu adalah sebuah ilustrasi yang dibuat oleh seorang seniman. Jadi itu hanya sebuah karya seni yang dibuat oleh manusia. Dan orang Kristen tidak pernah merujuk kepada gambar ataupun lukisan. Sebagai pedoman dalam hidup mereka ya. Perujukan kita itu adalah kitab suci. Jadi jika ada seniman yang mau menggambar tokoh-tokoh alkitab. Tidak masalah karena kita hanya menganggapnya sebagai sebuah karya seni hasil dari kreativitas pemikiran manusia. Tidak lebih daripada itu. Jadi berbeda dengan Islam yang paling anti dengan gambar dan juga lukisan. Karena menurut salah satu hadisnya dikatakan bahwa melukis atau menggambar mahluk itu haram hukumnya. Padahal kenyataannya banyak juga tokoh-tokoh Islam yang digambarkan bahkan dibuat filmnya. Termasuk Muhammad juga ada filmnya. Hanya saja wajahnya Muhammad tidak ditunjukkan. Karena kalau wajahnya Muhammad ditunjukkan itu bisa fatal akibatnya. Seperti kasusnya Samuel Paty yang ada di Perancis. Nah sekarang kita akan luruskan benarkah Yesus itu digendong oleh iblis ya. Seperti yang dikatakan para penipu ini ya. Dan ternyata di dalam terjemahan original teksnya tidak ada satupun kata yang menerjemahkan dengan kata menggendong. Tapi kita bisa melihat disini lebih kepada membawa, mempersembahkan, dan menghadapkan. Dan kata yang tepat dan dipakai oleh LAI adalah kata dibawa atau membawa ya. Lalu kenapa Yesus kok bisa dibawa oleh iblis? Jadi kita harus tahu terlebih dahulu teman-teman bahwa Yesus itu adalah pribadi kedua dari alat tertunggal yang inkarnasi menjadi manusia sejati ya. Jadi 100% manusia tetapi tetap dia mempunyai natur 100% alat. Jadi sebagaimana layaknya manusia ya, manusia sejati. Ia juga harus mengalami hal yang sama seperti layaknya manusia ya. Mengalami yang namanya kelaparan, kehausan, mengalami banyak hal, kelelahan, dan juga dia tidur, dan dia juga makan teman-teman. Karena memang dia datang inkarnasi sebagai manusia sejati gitu loh. Jadi dia juga gak lepas dari yang namanya pencobaan, seperti yang juga sering dilakukan oleh iblis, kepada manusia-manusia lainnya, agar manusia tersesat dan akhirnya mengikuti kemauannya si iblis. Nah Yesus ini juga mengalami hal ini ketika dia dicobai di padang gurun oleh si iblis ini. Tetapi meskipun demikian, natur kemanusiaan Yesus tidak sekalipun menyerah dan juga mengikuti kemauan si iblis. Apa yang dilakukan oleh kemanusiaan Yesus ini juga sebenarnya merupakan teladan yang harus diikuti manusia lainnya. Bahwa kita pun bisa menang melawan iblis dengan segala penyesatannya sama hal yang seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Terlihat bagaimana iblis di dalam keinginannya untuk mencobai Tuhan Yesus, dia selalu memakai firman Tuhan dengan cara memutar balikannya. Dan ini sama halnya dengan yang iblis lakukan ketika dia menggoda hawa di Taman Eden. Jadi setiap kali iblis ingin menyesatkan manusia, dia juga memakai firman Tuhan. Bahkan juga ketika dia mencobai Tuhan Yesus, dia mengatakan di dalam Matthew 4 ayat 3, Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus tidak tertipu dan dia tidak mau mengikuti kemauan si iblis ini. Makanya dia juga memakai firmannya dan menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu iblis juga belum puas. Dia juga sesatkan lagi firman Tuhan dengan mengatakan, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya jangan terantuk kepada batu. Dan kembali Tuhan Yesus meluruskannya dengan mengatakan, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Alamu. Belum juga puas, Iblis kembali mencoba Yesus untuk ketiga kalinya di sini dengan menunjukkan kemegahan dunia dan akan menyerahkannya kepada Yesus, asalkan Yesus tunduk kepada iblis. Dan akhirnya Yesus pun menjawab, Enyalah iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Alamu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu akhirnya iblis menyerah dan dia meninggalkan Yesus dan sementara itu malaikat-malaikat datang untuk melayani Yesus. Jadi strategi iblis ini persis seperti yang dilakukan oleh kainama dan para komplotannya ini. Mereka memutarbalikan Alkitab dengan narasi-narasi mereka yang menyesatkan. Maka daripada itu, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, yang mengerti akan kebenaran kitab suci, kita pun harus meluruskan penyesatan mereka sebagaimana halnya Tuhan Yesus meluruskan setiap penyesatan yang dilakukan oleh iblis. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam.